Guys, ini udah di pojok nih, udah mau jatuh nih, liat udah di ujung nih Halo semuanya, taca hau Kita mau main lagi nih di tempat favorit guys Seperti biasa sebelum aku mulai videonya Aku mau shout out dulu nih guys Inilah shout out for today Sebelum main, kita tukerin koin dulu nih guys First try, aku mau coba capit ini nah Ini self-heating hot pot guys Jadi bisa masak sendiri nih Wah ini kayaknya bisa ya, kita coba lagi deh Kekuatannya Tuh kayaknya agak susah nih guys Sekali lagi deh terakhir Yaelah Gak bisa aja terlalu berat guys Ada lagi nih guys, self-heating hot potnya Hot pot Yaelah, sama sayur-sayuran aku mau capit yang disini Kemungkinan gak ya, kira-kira yang kali ini nih Capitannya keras gak ya Wah Aku mau coba capit sini nih Terus dia punya ini kagak ada lagi Gak ada penghalang guys Kita mau coba yang ini ya Oke guys, aku mau coba yang ini ya Kita coba kekuatannya dulu Wah, bisa guys Ini udah ke depan-depan nih Tepan-depan nih disitu oh dapet dapet tersol ya ampun kok dia mau laman kini ke dalam oke balik lagi eh gagal tuh dia loh waduh dapet 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 tuh gesem jadi mesti ambil ya kalo kaya gini nih mesti apa kaya gini tuh wak waw ngadrah kita mesti sedikit goyang sedikit aduh setelah perjuangan yang lama guys udah di depan nih akhirnya aduh parada ini lama banget kita main udah umur 3 jam oke ini jangan hape gagal ini bisa ngegelining nih tingit 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 waduh masih begitu guys ayo ayo udah udah di pinggir jurang coba lu udah di pinggir jurang guys oke dapet dikit lagi dikit lagi hahaha parah langsung mateng guys katanya guys iya iya maiz sama pepe parah sekarang kita itu kaya sayur sabu-sabu perlu perlengkapnya kita perlu toge lah toge dong waduh toge nya susah toge nya aja gak dapat toge nya aja susah guys bentar ya baby kailan ini kok mesti dikit-dikit gila toge mesti dikit-dikit guys ah dikit hahaha langsung ke pasar mulia lebih cepet eh eh gua udah pecat loh gua udah pecat loh hehehe cacim belum kurang cacim cacimnya juga mau oke udah kedepan guys cacimnya guys oke oke makan sabu-sabu itu harus sama sayuran loh kedepankan loh iya kedepan sabu-sabu hahaha hahaha oke kedepan tuh guys hebat kan gua pintar banget liat tuh mau nyapet cacim hahaha hahaha ayo oh my god kadang pasal bentar bagimu ะ dapet oh nooo two hours later Akhirnya guys itu cacim kedepan juga nih baby kailan nih hehehe capit langsung hehehe hehehe dapet jadi yang sebelah sini nih yang ini kita baik baik lah ya Kita gak capit lagi Kita mending beli aja di pasar Terus kita dapet ini guys Sama sayur 2 Jadi kita udah siap masak nih Aku bakal review di rumah ya Jadi guys Ini hadir-hadir yang kita dapet Kita dapet 2 sayuran Tauge sama baby kailan Terus sama ini Ini dia bisa masak sendiri guys Jadi ya Self-heating hotboard Kita dapet yang Ini kayaknya yang Sayur-sayuran deh Nah kalo yang ini ada dagingnya nih guys Kalo yang ini ada daging sapinya Kalo yang ini gak ada Kita langsung aja kita buka ya Kira-kira enakan yang mana Yang ini apa yang ini ya Jadi guys Aku mau buka yang ini dulu ya Yang kecil dulu nih Kita buka dulu nih Isinya kayak gimana ya Jadi dia ada petunjuk Gimana cara gunainnya guys Oke langsung aja kita lihat Isinya apaan Jadi di dalamnya ada sumplit Dikasih sumplit guys Sama ini sayuran ya Sayurannya Terus ada Kue tiao guys Oh kue tiaunya kayak gini ya Unik juga Terus kita lihat bawahnya ini Ada ini buat pemanasnya Buat masak Dan ini bumbunya guys Nah jadi ini semua yang kita dapet di dalamnya ya Waktunya sekarang Bersihin sayuran nih guys Tadaaa Ini sayur-sayuran yang bakalan kita masukin ke dalam ya Yang tadi kita dapet juga nih Toge-nya sama sayurnya Oke aku mau buka dulu Ini yang sayurannya Kita buka dulu nih guys Masukin ke dalam Nah sekarang aku mau buka kue tiaunya Kue tiaunya agak-agak kayak keras gitu guys Sekarang kita buka bumbunya guys Ini bumbu mala ya Ini bumbunya agak pedas-pedas gitu guys Buat sabu-sabu Oke langsung tuang aja Ini agak keras dia Karena musim dingin ya Jadi ada beku dia Oke guys Jadi aku tambahin juga togenya Yang tadi kita dapet Ini dengan susah payah sekali Kita tambahin toge sedikit aja Gak usah banyak-banyak Karena tempatnya juga kecil ya Takut gak muat guys Terus kita juga bakalan kasih dia sedikit sayur Kalau kebanyakan kayaknya bakal luber Sedikit aja Oke udah cukup Nah saatnya kita buka Kantong ini buat panasin ya Jadi ini yang buat masak nih guys Tuh Jadi kita tinggal buka aja Kita taruh di dalam Udah gitu kita tambahin air guys Terus kita taruh sayurannya ini Yang diatasnya ini Jadi yang ini pegetarian ya guys Terus kita tutup deh Nah kita bakalan nunggu selama 15 menit Itu guys Sambil nunggu yang ini Aku bakal buka lagi yang satu lagi ya Nah sekarang aku mau buka yang ini nih guys Yang ini yang rasa sapi ya Jadi di dalam ini ada daging Kalau yang ini bukan pegetarian guys Tapi ini sama Rasanya itu pedes Malah juga hot potnya ya Spicy Yang ini sih lebih mahal dari yang tadi guys Coba kita lihat isinya ini Kayak gimana ya Isinya banyak apa Tempatnya sih lebih gede Isinya pasti lebih banyak ya Coba kita lihat sama gak isinya Dibuka Oke Jadi kita dalamnya ini ada Oh kalau yang ini bihun guys Kalau yang tadi kueteo ini bihun Caranya ini Terus ini sayuran Aku taruh sini dulu Nah ini di bawahnya masih ada Ini ada tempat alat makan Ada sumplit, sendok Ini lebih banyak ya Alat makannya Ada sendok juga Kalau yang tadi cuma dapet sumplit Nah yang ini Daging sapinya guys Terus ini bumbunya Bumbu Spicy nya Ini yang pedas Dan yang terakhir ini Tempat Apa Buat masak Jadi sama ya guys Itu nanti ditaruh di dalam Jadi guys Jadi guys aku mau buka dulu Ini bihunnya ya Aku mau masukin dulu bihunnya Kita buka aja langsung Bihunnya Ini bihun apa? Soun ya Kayak soun tapi kayak bihun Mungkin agak Mungkin ini soun kali Nggak bihun-bihun banget Taruh di dalam Terus kita buka Apa? Bumbunya ya guys Ini bumbu pedasnya Bumbu supnya Ini juga yang pedas Spicy Yang malat Oh gila ini Lihat guys Udah kelihatan kan Ini udah pasti pedas ini Mantep deh Tuh Dia bumbunya agak lebih cair Dibanding yang tadi ya Yang tadi agak kental gitu guys Nah kalau yang ini agak cair Dan ini Daging sapinya nih guys Kita buka daging sapinya Oke langsung aja Supaya sapinya keluar Lumayan guys Oke udah selesai Aku tinggal Apa lagi ya Tinggal sayurannya guys Nah ini dia sayurannya Kita buka Isinya Lihat Oh ini isinya hampir mirip-mirip Sama yang tadi nih guys Sayurnya Mirip-mirip lah Isinya kayak ada rumput laut Terus rebung Sama lah Ini isinya sama Sama yang vegetarian ya Jadi kalau sayurnya Isinya hampir sama Cuman ini bedanya dia Soun Sama ada dagingnya guys Kalau yang tadi Nggak ada dagingnya Kita tambahin lagi Toge Sama sayuran Oke Biar tambah sehat Ada yang fresh guys Langsung aja Kita taruh Ini Kedalam ya Dan kita tambahin air guys Sama kayak yang tadi Jadi ini yang buat masaknya Dia bisa panas mendidih Tuh guys Masukin aja Tambahin air Dan sama Ini Abis tambahin air Kita taruh sayuran Di atasnya ya Kayak gini guys Taruh di atasnya Terus kita tutup Nah ini harus hati-hati Tutup ya Harus yang rapet ya guys Kita tutup Dan kita tunggu Selama 15 menit Oke tinggal tunggu guys Guys lihat tuh Udah mulai Asepnya keluar Tapi kok yang ini Nggak ya Tapi yang ini ada bunyi Guluk-guluk-guluk-guluk Gitu guys Cuman dia Asepnya nggak keluar Nah kalau yang ini Keluarnya Ini banget Kelihatan banget Sedangkan yang satu lagi Adem-ayem guys Tuh Asepnya Terus juga bunyi Guluk-guluk gitu Oke Jadi kita tunggu aja 15 menit Baru nanti kita buka ya Setelah asepnya ini hilang Oke guys Ini asepnya udah nggak ada ya Berarti kita udah bisa buka nih Tara Aku buka yang kecil dulu ya Aku buka yang vegetarian Ini isinya kayak gimana nih guys Satu Dua Wah ini asepnya keluar nih guys Tiga Sepertinya sayurannya masih kurang mateng ya Tapi Berasep ini guys Mungkin harus aku aduk-aduk dulu Aku pakai sumpritnya ya Aku aduk-aduk dulu Ini berasep loh Ini panas Tapi sayurnya kurang mateng atasnya Kita aduk-aduk deh Aduk-aduk deh No dalamnya guys Oke aku mau coba ininya guys Aku mau rasain ini Rasanya enak apa nggak Rasanya sih asin-asin gitu guys Kayak makan bambang kuang Kalian tau bambang kuang kan Kayak begitulah Sekarang aku mau cobain kue tiaunya guys Udah lembek sih kue tiaunya ya Aku sekarang mau cobain yang Ini kayak kue tiaunya ya Ini kue tiaunya Ini kayaknya nggak gitu kurang Kurang mateng apa gimana ya Tapi nggak lah ini udah lembut ya Coba ya Ini kue tiaunya lebih kenyal ya Terus agak Bumbunya tuh agak Pedas-pedas malah begitu guys Ya lumayan sih Dibilang enak banget juga nggak Dibilang nggak enak juga nggak guys Sedang Sayuran kita Terus dia ada ini nih apa Rumput laut guys Rumput laut Yang ini lumayan enak sih Oke next Oke langsung aja Aku buka yang besar nih Hot potnya Wuuu asepnya keluar guys Tuh liat tuh Sama ini kayaknya Mesti diaduk-aduk dulu ya Aku mau buka dulu Sumpitnya Jadi di dalamnya lebih banyak guys Sumpitnya tuh ada sendok Ada sumpit Kayak ada sedotan gini Aku liat kayaknya Ditusuk ke sumpitnya ini Agak unik sih ya Dia Tusuk begini Oke langsung aja deh Kita pake ya Dan dia juga dapet Tusuk gigi loh guys Ini isinya lebih komplit Dibanding yang kecil ya Dia ada sumpit Ada sendok Udah langsung aja Aku aduk-aduk Ini harus merata Semuanya guys ya Supaya bumbunya Semuanya Kebagian Aku mau cobain Daging sapinya dulu nih guys Yang ini kan ada Daging sapi Kalau yang tadi kan Veggie ya Vegetarian ya Yang ini ada sapinya Aku cobain dulu ya Dagingnya ya Rasanya kayak gimana nih guys Berasep sih Kalau kalian bisa liat Ini berasep nih guys Masih panas-panasnya Langsung aja cobain Daging sapinya lembut banget Enak tuh ini sapi Ini rasanya asin-asin Malah juga ya Seun Cuma agak asin Dia kue teonya lebih Lebih kenyal-kenyal gitu guys Ini rasanya sama-sama guys Malah 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 jodohnya memang enak Oke guys Kalau kalian suka video ini Jangan lupa di Like Subscribe and share Thank you for watching See you in the next video Bye-bye Lihat guys Setelah diangkat ya Yang ini udah kering Ininya gelembung banget Kayak batu gitu Terus yang ini masih banyak airnya Gelembung juga sih Kalau di jenis satu dia masih ini kali ya Masih bakar kayaknya Tuh guys sampai berasep gitu Jadi dia kayak Modalnya jadi kayak batu gitu loh